Intro Shalom, damai di hati, jumpa lagi kita dalam edisi Renungan Harian di hari ini. Saudaraku kita akan lagi beraktifitas di sepanjang hari ini. Dan kita kembali dituntun untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang menjadi dasar dan acuan bagi kita dalam melaksanakan berbagai tugas kerja aktivitas kita di sepanjang hari ini. Saudara-saudaraku sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih kebaikan Tuhan yang kami boleh nikmati di hari ini. Kami bersyukur karena di hari ini kami boleh menyaksikan lagi bagaimana kemurahan Tuhan dalam hidup kami, menikmati segala keberkatan-keberkatan Tuhan kuat sehat kami nikmati. Sehingga di tengah-tengah keterpanggilan kami saat ini kami hendak membaca bagian Alkitab. Maka Tuhan persiapkan kami, beri kami hikmat, tetapipun konsentrasi yang baik untuk kami memahami maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Maka berfirman bersabdah engkau, kami siap membaca dan melakukan firmanmu dalam hidup dan kerja kami. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita membaca Alkitab dan pembacaan kita di hari ini dalam kitab Masmur Pasal 7 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12 berkata demikian. Biar bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi engkau dan bertaktalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku. Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas? Biar berakhir kejahatan orang fasik, tetapi tegukanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Saudara-saudara, tema yang mengantar kita dalam perenungan ini, Tuhan adalah Allah yang adil dan yang murka setiap saat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup kita ini tidak akan pernah luput dari pergumulan. Ada pergumulan sakit, ada pergumulan ekonomi, pergumulan karena bencana, atau pergumulan karena perbuatan-perbuatan jahat dari orang-orang lain. Inilah juga yang dialami oleh Daud. Ia mengalami berbagai penderitaan. Karena perbuatan kus orang benyamin. Dan dalam penderitaan itu Daud datang mencurahkan ratap hatinya kepada Tuhan Allah. Saudara-saudaraku bila mendengar nama Daud, tentu terlintas dalam pikiran kita tentang sosok seorang yang pemberani. Tentu juga kita mengingat bagaimana sosok Daud mengalahkan Goliat. Bahkan pernah ketika Daud pulang dari peperangan, bangsa Israel bersorak-sorai. Saul membunuh beribu-ribu musuh, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa musuh. Tetapi sekarang ini melalui teks bacaan kita, kita berhadapan dengan seorang Daud yang terlihat dia tak berdaya. Dan meletakkan keselamatan dirinya sepenuhnya ke dalam perlindungan Tuhan. Selain itu juga, membawa Daud pada penyerahan diri sepenuhnya kepada perlindungan Tuhan. Penderitaan dan ancaman yang dialaminya juga. Ternyata membawa Daud pada sikap untuk mengintrospeksi diri. Karena itu ayat 9 ia katakan, Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar? Dan apakah aku tulus ikhlas? Jadi di sini Daud berani mengundang Tuhan untuk menghakimi dirinya. Jika Tuhan mendapati ada maksud jahat dalam hatinya terhadap orang lain. Bukan merasa diri layak karena benar, tetapi semata-mata karena kebenaran, keadilan dalam diri Allah sendiri. Dengan demikian permusuhan yang ditunjukkan oleh orang lain terhadapnya, ternyata memendorong Daud untuk tetap memeriksa diri. Apakah ada motif jahat terhadap orang lain di dalam hatinya? Dan apakah ada tindakan-tindakan kotor yang entah tanpa sadar ataupun sadar yang telah dilakukannya terhadap orang lain? Kenyataannya Daud mendapati tidak ada. Seandainya ada pasti yang dilakukan Daud adalah memohon ampun dan bersedia untuk berubah. Setelah mengundang Allah mengadili dan menghakimi dirinya sendiri, baru kemudian Daud meminta Allah untuk menghakimi orang-orang yang memusuhi dirinya dengan tanpa alasan. Karena itu ia katakan dalam firman ini pada ayatnya yang ke-10. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi tegukanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada ungkapan mengatakan, kuman di seberang lautan dapat diperhatikan, tetapi balok di pelupuk mata tak dapat dilihat. Artinya selalu cenderung orang melihat dan menilai kelemahan kecil orang lain, tetapi kelemahan besar pada diri sendiri tak pernah disadari. Menghakimi orang lain begitu cepat, tetapi memeriksa diri tak terpeduli. Karena itu kita perlu belajar dari sosok Daud dalam firman ini yang memiliki kerohanian yang sejati, yaitu bagaimana dia memeriksa diri sebelum memeriksa orang lain dan membawa diri di hadapan penghakiman Allah sebelum memperhadapkan orang lain di hadapan penghakiman Allah. Ketika seorang hanya mau menilai orang lain, tanpa terlebih dahulu menilai diri sendiri, sebenarnya ia sementara memposisikan diri sebagai penilai yang setara dengan Allah. Karena itu saudara-saudara, belajar dari firman ini, ternyata pun kita dapat memahami bahwa Allah adalah hakim yang adil. Hal ini mengingatkan kita untuk kita tidak boleh menghakimi orang lain. Karena Allah bukan hanya hakim yang adil, tetapi ia murka terhadap ketidakadilan. Karena itu mari kita menjaga setiap perkataan dan tindakan kita. Keadilan, kebenaran, kebaikan itulah yang berlaku, kita berlakukan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah keluarga, tempat kerja pelayanan, dan di mana saja kita berada. Semoga demikian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami semua saat ini. Tolong kami Tuhan agar kami tetap membekali diri kami dengan firman-Mu dan tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Firman mengingatkan kami agar kami tetap melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, dan hal-hal yang adil dalam kehidupan kami. Kami percaya firman Tuhan ini yang akan tetap terus menjadi acuan modal dasar bagi kami untuk kami melakukan berbagai tugas kerja, aktivitas kami terutama ketika kami tetap terus memperjuangkan keadilan, kebenaran dalam kehidupan kami. Maka tolong kami tetap terus membekali diri dengan firman-Mu dan tetap melangkah bersama dengan Tuhan sebab firman Tuhan ini yang akan tetap terus memberi kesentosaan dalam kehidupan kami. Maka kami bermohon Tuhan juga yang akan menyertai kami semua dalam berbagai tugas kerja, aktivitas kami di sepanjang hari ini. Maka buat kami berhasil dalam kehidupan, kerja, dan pelayanan kami. Sehingga nama Tuhan yang tetap terus kami puji kami muliakan kini sampai dengan selama-lamanya. Sehingga jadi komitmen iman, hidup kerja, keluarga, pelayanan ini akan terus kami persembahkan untuk hormat dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Demikian renungan kita di hari ini. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Jangan lupa subscribe channel Kemim Bukit Moria Rike dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih telah menonton.